Om Sosiasu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua yang terhormat Ketua Dewan Pendunia, beserta seluruh Anggota Dewan Pendunia, Badan Pengawas, dan para pengurus jayasan kesejahteraan korpor Indonesia Bali, dan juga saya hormati Rektor Pendunia Seluruh Medewa, beserta seluruh jajaran, sampai ke tingkat Dekan Kaprodi, dan Kepala-Kepala Lembaga, Direktur Paswara, Direktur Warma Dewa Polis, Direktur Klinik Warma Dewa, Kepala Sekolah SMK, dan Kepala PAUD, di lingkungan budi-budi khas dan yayasan kesejahteraan korpor yang saya bahagakan. Ketama-tama atas nama yayasan, saya mencapkan selamat hari raya galuan dan pendunian. Semoga berkat asum tertawa dan bergerak di desa yang berjuasa, kita semua diberikan kesehatan dan keramaian dalam menjalankan suwa dharma masing-masing. Bapak-Ibu dan adik sekalian, tanpa terasa 2023 sebentar lagi sudah akan kita songsong. Dan sebagaimana tradisi kita, kita harus mempersiarkan perencanaan baik itu menyangkut proyeksi pendapatan, perencanaan kegiatan, dan perencanaan kegiatan dan anggaran, itu sudah harus kita mulai. Nah, untuk melakukan itu, tentu semua UPK yang ada di bawah yayasan sudah melaksanakan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja tahun 2022. Karena inilah yang menjadi dasar kita dalam musim RAPBY yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Dalam hal ini, Yayasan Kesehatan Kopi-Kopi Cibali sebagai badan hukum penyelenggaraan seluruh bukti di bawah yayasan memohon dengan sangat kepada seluruh pembina agar benar-benar memperhatikan kebijakan-kebijakan yayasan dan arahnya tentu bagaimana semua lembaga ini bisa maju dan berkembang bersama-sama. Saya sudah meminta kepada pembinaan lembaga non-pengua untuk membuat bisnis plan dalam rangka bagaimana mereka bisa bertumbuh untuk memanfaatkan sumber daya yang diperliki sekaligus untuk mengembangkan inovasi-inovasi dalam rangka bisa menjadi salah satu income generatif. Sementara untuk Universitas Warma Dewa yang kita tahu bahwa Warma Dewa sebagai salah satu bukti terbesar kita perlu mendapatkan perhatian khusus utamanya dalam rangka bagaimana bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yayasan secara transparan, akuntabel, dan berguna mengarah kepada welfare.org. Ada beberapa hal yang sesungguhnya perlu menjadi catatan kita bersama menyangkut lima kebijakan strategis yang setiap tahun kita sampaikan. hal-hal yang saya maksud adalah pertama kita merasakan dua tahun belakangan 2021-2022 dari sisi jumlah mahasiswa kita mengalami penurunan. yang mudah-mudahan pasca penurunan ini jumlah mahasiswa kita akan meningkat. Dan tentu kita sadar bahwa salah satu pendapatan terbesar dari Universitas Warma Dewa itu terkait dengan jumlah mahasiswa. oleh kerennya kita perlu melakukan langkah-langkah strategis, fokus, dan tentu terorganisir. Apa yang saya katakan strategis, fokus, dan terorganisir ini menyangkut lima langkah yang mesti harus kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama kita tahu bahwa strategi yayasan itu tetap ada konstitusional politik. Bagaimana ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, pedoman-pedoman yang nantinya mengerah ke Tata Kola atau Good Governance University atau Good Governance University ini benar-benar bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Jadi komitmen pimpinan di semua lini termasuk komitmen penyelenggara operasional ini harus benar-benar bisa menjadikan dan menjadikan aturan sebagai dasar. Baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pelaporan. Karena kalau kita sudah memiliki kesamaan visi dalam menyelenggarakan semua program yang nanti akan tertuang di dalam perencanaan, maka kita tidak akan menyemurkan tidak duha dalam melaksanakan Tata Kola. Yang kedua, saya harapkan dari aspek institutional building, kelembagaannya, sesuai dengan organisasi dan tata kerjaan yang sudah kita punya, maka di situ banyak sekali organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang kita bentuk yang satu dengan yang lainnya harus memahami tugas dan fungsinya. Dengan memahami tugas dan fungsi, maka organisasi itu akan menjadi satu wadah yang memperkuat dan mempercepat proses terwujudnya visi universitas. Tetapi, kalau kita mengalami salah kola, maka akan menimbulkan konflik horisontal di antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Oleh sebetulnya, ini perlu dibikirkan dengan baik, dan apabila misalnya ada lembaga yang fungsinya tidak maksimal, ini perlu dimaksimalkan, Atau, kalau memang ada lembaga di dalam OTK yang memang tidak berfungsi, saya setuju kalau itu harus di-lombin. Karena hanya akan menjadi toxic dalam rata kola organisasi. Karena ini perlu dibahas secara sungguh-sungguh dalam langkah bagaimana kita melakukan refokusi terhadap rata kola dan rata anggaran yang baik. Jadi, saya mohon dengan sangat kepada seluruh pimpinan, baik itu UPK Universitas Warna Dewa, maupun UPK-UPK No.M. Warna Dewa, agar benar-benar menerapkan strategi organisasi yang ekselen. Strategi organisasi yang ekselen itu tidak saja organisasinya yang ekselen, tetapi sistemnya berjalan dengan baik. Apa yang kemudian disebut dengan standar operasional tersebut. Bagaimana semua bisa terhitung atau dihitung dengan baik, bagaimana semua bisa diarahkan dengan baik, dan semua roda-roda organisasi ini juga berjalan dengan baik. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila ada strong leadership, yang kedua ada kepemimpinan yang transformatif, yang ketiga ada kerjasama yang baik, dan yang lainnya. Kenapa? Karena organisasi-organisasi ini arah, tujuan, dan visinya adalah sama. Bagaimana menunjukkan visi universitas, visi lembaga untuk tercapainya secara cepat. Tentu ini menjadi perhatian khusus untuk Bapak, Ibu, para pimpinan. Karena dari sinilah kemudian perencanaan, kegiatan, anggaran akan disusun. Oleh kerennya, tentu ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga berkaitan dengan networking. Networking ini menjadi salah satu perhatian kita secara sinisul. Karena kita ingin mewujudkan, apa namanya, universitas kelas dunia, atau kita ingin mewujudkan up locally and ring globally bagi UPK-UPK yang lain. Maka tidak ada pilihan lain, kecuali harus membangun networking yang benar-benar luas dan meluas. Tentu networking ini tentu harus berdampak kepada lembaga kita. Oleh kerennya, lembaga-lembaga dan proses kerjasama-kerjasama ini perlu dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Apakah itu kerjasama di tingkat lokal, kerjasama di tingkat nasional, maupun kerjasama di tingkat internasional. Maka peran lembaga yang ditugaskan untuk itu harus benar-benar maksimal. Kerjasama tentu menurut saya tidak saja sepeda kerjasama. Tetapi sejauh mana kerjasama itu memberikan kontribusi positif terhadap lembaga kita. Sepanjang itu tidak kita dapatkan, tentu perlu kita pikirkan ulang. Kerjasama-kerjasama yang harus kita lakukan. Dan yang berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia. Saya menaruh perhatian sungguh-sungguh terhadap peningkatan baik itu kualitas maupun kuatitas sumber daya manusia kita. Dari sisi kualitas, maka yayasan sudah mengambil kebijakan. Dalam bentuk bagaimana sumber daya manusia yang kita punya, ini kita berikan pelatihan. Kita berikan khusus dalam langkah meningkatkan kompetensinya. Khusus dan pelatihan. Ini selalu kita lakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kenapa? Karena apa yang terjadi saat ini, itu belum tentu akan terjadi saat yang akan datang. Tantangan kita ke depan makin berat. Pengembangan perkembangan teknologi juga semakin berat. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana sumber daya manusia yang kita punya benar-benar kita jadikan aset. Jadi dia bukan beban, tapi aset. Dia akan menjadi beban ketika sumber daya yang kita punya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dia akan menjadi beban tetapi apabila sumber daya yang kita punya benar-benar kita bisa manfaatkan dalam langkah meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan inovasi-inovasi, maka ia akan menjadi aset kembangan. Oleh karena saya sangat berkepentingan dan saya sangat memberikan perhatian khusus. Baik itu dari sisi kompetensinya, dari sisi kesejahteraannya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia itu. Dan baru saja saya sudah menyampaikan bahwa penjangan dosen, penjangan fungsional dosen kita naikkan. Gaji ke-14 kita berikan. Kemudian penjangan hari raya. Sekarang saya sedang pikirkan tentang masa fungsional dosen para pegawai kita. Sehingga mereka merasa nyaman untuk terjadi lingkungan biaya satis-sisi kompetensi, termasuk hal-hal lain. Semua itu kita peruntukkan dalam rangka bagaimana sumber daya manusia ini benar-benar dia menyadari bahwa keperdayaannya itu sangat dipentingkan oleh lembaga adat. Karena dipentingkan, maka sumber daya manusia ini harus benar-benar produktif. Yang berikutnya tentu mualanya adalah kesejahteraan atau welfare. Bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan? Tentu kita tahu bahwa kesejahteraan itu tidak turun dari rangka. Kita harus perjuangkan dan kita harus bekerja secara keras untuk mendapatkannya. Maka kerjasama yang baik, tata kelola yang baik, dan perencanaan yang baik, ini akan menjadi salah satu barometer bagaimana sebuah lembaga tahu, bisa, dan mampu membangun dirinya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, sebagai pejabat, ataupun sebagai karyawan, sangat menyadari hal ini. Tidak mungkin kita hanya bergantung pada satu, dua, atau tiga orang. Ini adalah sebuah organisasi besar, yang akan kerjasama di antara kita, kolaborasi, dan melaksanakan protik organisasi, protik administrasi dengan baik. Kemudian bisa melaksanakan standar operasional prosedur dengan baik. Itu akan menjadikan roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Oleh kemurannya, saya berharap dalam kesempatan ini, mari kita susun RAPBI ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan fokus, sehingga nanti benar-benar ia bisa menjadi acuan kita untuk bekerja di tahun 2023. Pas tungkara, dengan kerja keras kita, dengan kebersamaan kita, dengan kolaborasi kita, sepedak apapun pertanganan, pasti kita bisa atasi. Sepanjang kita selalu berkebawaman pada institutional building, constitutional building, capacity building, networking, pasti ujungnya adalah welfare. Selamat bekerja, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sama dengan kita, mengambil untuk kepentingan lembaga, berkembang bersama-sama, dan tentu ingin mewujudkan mimpi-mimpi besar kita yang nanti bisa ditemani sekali kepada generasi-generasi kita hidupnya. Terima kasih. Saya akhir dengan Om Shanti, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.